Intro Dan semoga selamat sampai tujuan akhir Stasiun Jakarta Pasar Tenet Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera bagi kita semua Om Swastiastu, Namo Buddhaya, Salam Kebajikan Selamat sore sahabat eksplor Menyambung dari vlog kemarin Saya sedikit mengeksplor tentang stasiun Rancekek Yang masih dalam progres ini sahabat eksplor Nampak dari depan sahabat eksplor Pembangunannya sangat cepat sekali Peron yang tinggi sudah Jadi Dan juga atap penggunaan di atas peron ini Sudah terpasang sahabat eksplor Dan sekarang Di area stasiun Rancekek ini Terdapat Satu, dua, tiga, empat, lima Lajur kereta api sahabat eksplor Untuk mengarah ke barat dan ke timur Dan sekarang Tempat yang berada di area depan saya ini Sahabat eksplor Menurut informasi Ini nantinya akan digunakan Untuk ke jalur Reaktifasi Tanjung Sari Sumedang Sahabat eksplor Yang nampak dari depan Sahabat eksplor Itu adalah stasiun Rancekek Jalur ini Nantinya Akan menghubungkan Antara stasiun Rancekek Stasiun Haurpugur Dan langsung menghubungkan Ke area Tanjung Sari Sahabat eksplor Yang digadang-gadang Di area Tanjung Sari Itu akan ada Reaktifasi jalur Untuk diaktifkan kembali Sahabat eksplor Dan mudah-mudahan Nantinya Widya Sena eksplor Bisa mengeksplornya Untuk sahabat eksplor Kali ini Saya akan melanjutkan dulu Sahabat eksplor Melihat progres Pembangunan Stasiun Rancekek Yang masih dalam progres ini Di sebelah Depan ini Sahabat eksplor Ini adalah Stasiun Rancekek Yang masih aktif Hingga saat ini Dan yang depan ini Ini yang bangunan yang baru Sahabat eksplor Mungkin saya zoom sedikit Sahabat eksplor Ini dia Sahabat eksplor Bangunannya tinggi Terbuat dari Baja Yang akan dikombinasikan Dengan bangunan material lainnya Sahabat eksplor Perunnya pun tinggi Sahabat eksplor Jadi memudahkan untuk Penumpang kereta api Saat akan masuk Ke dalam Gerbong Rangkaian Kereta api Mudah-mudahan Progresnya cepat selesai Sahabat eksplor Dan cepat bisa digunakan Sahabat eksplor Untuk Para pengguna Kereta api Yang akan Menggunakannya Di area Stasiun Rancekek Dan mudah-mudahan juga Nantinya akan cepat Realisasi Dan terintegrasi Dengan Progres Pembangunan Proyek Kereta cepat Jakarta-Bandung Yaitu Dipo Tegaluar Sahabat eksplor Yang digadang-gadang Nanti juga akan Terintegrasi juga Dengan Kereta cepat Jakarta-Bandung Mudah-mudahan Pembangunan kereta Cepat Jakarta-Bandung Pun Cepat Terealisasi Dan tidak hanya Stasiun Nancekek Sahabat eksplor Yang mengalami Perubahan Ada juga Stasiun Haurpugur Stasiun Cemekar Stasiun Gedebage Dan Stasiun Keracondo Dan mungkin Lusa Atau Di vlog selanjutnya Saya akan Mengeksplor kembali Di area Stasiun Haurpugur Sahabat eksplor Sekaligus Mengeksplor juga Double Racknya Dan pengerjaan Double Racknya Sahabat eksplor Dari petak Stasiun Rancaikek Mungkin Sampai Stasiun Cemekar Itu Sudah selesai Dilakukan Sahabat eksplor Namun Hingga saat ini Belum bisa digunakan Karena masih Dalam tahap Pembangunan Juga Dan mungkin Berapa hari Kedepan Mungkin Saya akan Sedikitnya Memberikan Informasinya Tentang Double Rack Antara petak Rancaikek Hingga petak Stasiun Cimekar Dan jangan lupa juga Sahabat eksplor Kunjungi juga Vlog-vlog saya Sebelumnya Tentang Sekilas Reaktivasi Renovasi Jalur Jalur double track Dan stasiun Yang ada Di Bandung Jangan lupa Sahabat eksploror Untuk Like Comment Dan subscribe Channel WDSN Explore Mudah-mudahan Channel WDSN Explore Sedikitnya Bisa memberikan Informasi Edukasi Pawasan Bagi kita Semua Sebelum lanjut Saya akan Pindah dulu Ke sisi Timur Area Stasiun Rancaikek Untuk Melihat Lebih jelas Lagi Tentang Pembangunan Renovasi Dari Stasiun Rancaikek Ini Yuk Ikutin Saya Sahabat Ekspolor Dan Sekarang Saya Sudah Berada Di Depan Peron Stasiun Rancaikek Yang Baru Sahabat Ekspolor Untuk Melihat Lebih Dekat Lagi Dengan Proyek Pembangunan Stasiun Rancaikek Yang Baru Ini Sahabat Ekspolor Dan Saya Lupa Sahabat Ekspolor Mohon Support Dan Dukungannya Karena Saya Pun Tadi Mengeksplor Di Area Rancaikek Ini Bersama Kawan Saya Sahabat Ekspolor Yaitu Ada Mas Yunas Helmi Yanto Atau Dengan Nama Youtube Channelnya Yunas Helmi Eksplor Jangan Lupa Kunjungi Juga Sahabat Saya Ini Sahabat Ekspolor Link Ada Di Deskripsi Dan Saya Lanjutkan Kembali Sahabat Ekspolor Melihat Lebih Lebih Dekat Kembali Area Stasiunan Cekek Yang Masih Dalam Tahap Pembangunan Ini Nampak Dari Depan Sahabat Ekspolor Bangunannya Pun Sangat Tinggi Dengan Feron Yang Tinggi Akan Lebih Memudahkan Para Penumpang Kereta Api Yang Akan Masuk Kedalam Gerbong Rangkaian Kereta Api Tanpa Harus Menggunakan Tangga Bantuan Sahabat Ekspolor Jadi Setiap Penumpang Akan Lebih Mudah Dan Lebih Nyaman Apalagi Maaf Kata Ya Sahabat Ekspolor Mungkin Ada Kaum Yang Disibilitas Atau Yang Gimana Itu Ibaratnya Jadi Lebih Untuk Memudahkan Juga Maka Demi Itu PT KI Sendiri Memberikan Kenyamanan Bagi Setiap Para Penumpang Yang Akan Menggunakan Fasilitas Kereta Api Dari Depan Terlihat Ada Empat Lajur Kereta Api Sahabat Ekspolor Yang Tadi Dari Awal Saya Ceritakan Jalur Yang Menuju Ke Area Haur Pugur Hingga Tanjung Sari Itu Masih Dalam Tahap Pengerjaan Karena Masih Menunggu Reaktifasinya Sahabat Ekspolor Nantinya Akan Menjadi Dua Lajur Sahabat Ekspolor Jika Menuju Ke Area Haur Pugur Dan Menuju Ke Area Cimekar Kera Condong Dan Bandung Dari Depan Sekarang Terlihat Sahabat Ekspolor Para Pekerja Sudah Melakukan Pekerjaannya Kembali Berbeda Dengan Vlog Yang Kemarin Karena Kemarin Saya Memberikan Liputannya Tepat Jam Istirahat Nah Sekarang Sudah Terlihat Nih Para Pekerja Sedang Melakukan Progres Pengerjaan Untuk Stasiun Rancai Kek Yang Baru Ini Mudah Mudahan Mereka Selalu Diberikan Kesehatan Kekuatan Dan Kemudahan Rizki Bagi Dirinya Dan Keluarganya Amin Saya Akhiri Dulu Liputan Saya Untuk Melihat Progres Pengerjaan Stasiun Nance Kek Hari Ini Sahabat Ekspolor Dan Hari Kemarin Mudah Mudahan Sedikitnya Bisa Memberikan Informasi Dan Wawasan Bagi Kita Semua Mungkin Esok Atau Lusa Saya Akan Lanjut Memberikan Informasinya Kepada Sahabat Ekspolor Jangan Lupa Untuk Like Comment And Subscribe Channel WDSN Ekspolor Sampai Jumpa Di Vlog Berikutnya Salam Sejahtera Bagi Kita Semua Om Swastiastu Nama Budaya Salam Kebajikan Wassalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh Wabarakatuh